Dan hadirin yang berbahagia untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Chairman of iTech Magazine yang juga sekaligus menjadi Ketua Penyelenggara Digital Technology and Innovation Award 2024 hari ini. Untuk itu hadirin boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Insinyur Irnanda Laksanawan, MSG, ENG, MBM, PhD untuk dapat memberikan sambutan. Sekali lagi coba mana tepuk tangan ya? Iya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Homo swasyatu, namo buddhaya. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang telah hadir, terutama dari direksi perusahaan-perusahaan yang telah hadir dan juga pengurus ForDigi, Forum Digital PMN. Kami dari Panitia tentunya sangat berterima kasih atas keikut sertaan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, perusahaannya. Di sini hadir, saya perkenalkan, mungkin yang belum familiar, saya kenalkan banyak direksi yang hadir di sini. Ini salah satunya, kami nanti mohon berdiri saja ya, supaya yang lain kenal. Bapak Haryadi, beliau ada Direktur Operasi Digital Services PT. POS Indonesia. Jadi, beliau pernah kerja di Deutsche Telekom, eh Jerman ya Pak ya? Deutsche Telekom Jerman. Jadi PT. POS kita transformasikan seperti POS di Jerman lah. Nah, kemudian Bapak Sulhefi Abidin, Direktur IT Digital Bank Jatim. Mohon berdiri, kalau ada, enggak kelihatan soalnya hilau. Dari Bank Jatim ada? Belum. Ibu Ani Hidayati, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT. Pelni. Beliau ex-manajemen di BRI, jadi Pelni sekarang lebih bagus karena yang mengurus ada hirut dan direksinya tiga ibu-ibu. Ini tiga ibu-ibu ini hebat, sehingga PT. Pelni sekarang lebih diurus seperti mengurus anaknya sendiri, karena kapal-kapal itu ternyata kan wanita ya, her ya. Her ship bukan his ship ya. Kemudian Ibu Bernadetta Rarasindah Rosari, Direktur Supply Chain Management PT. RNI, IDFood, kalau sudah hadir beliau. Kami mohon berdiri, kalau sudah hadir. Belum hadir ya, tapi sudah konfirmasi. Kemudian Bapak Andri Hidayat, kalau hadir dari Prodia, atau yang mewakili dari Prodia, sudah hadir? Enggak, belum hadir ya. Kemudian, tentunya ini dari Bapak Abdul Latif Yukas, Chief Technology Officer MNC. Tepuk tangan untuk beliau. Dan juga Bapak Lukman Hakim, Head Product Management Partners MNC Securities. Kemudian, mungkin sudah hadir Ibu Endang Astar Ranti, Direktur Keuangan PT PLN Indonesia Power, kalau sudah hadir Ibu? Sudah hadir belum? Mungkin nanti sedang dalam perjalanan. Bapak Mario Widjaya, dari Country Director Bepo. Nah, ini dia. Itu yang logonya gede nih, Bepo ya. Bepo ini, Bapak-Bapak kalau perlu, saya ikut mengiklankan ini. Ini perusahaan Indonesia yang ada di 54 negara. Kalau Microsoft, SAP, Oracle itu dari luar negeri ke kita, WeChat, atau WhatsApp ya. Kalau beliau ini perusahaan Indonesia, kantornya ada juga di Singapura, tetapi di 54 negara ada cabangnya. Jadi, kalau mengurus human capital itu untuk pembayaran, payment, dan lainnya, seluruh dunia. Kalau Bapak-Bapak punya perusahaan di cabang di luar negeri, silakan hubungi Bipo. Karena ini perusahaan Indonesia 100 persen orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia, yang punya cabang di 54 negara di dunia. Jadi, hebat orang Indonesia ini sekarang, anak-anak Indonesia. Makanya kita hadirkan dari Pak Ariyadi, bekas di Jerman, suruh datang sini untuk membangun. Jadi, ternyata banyak sekali transformasi digital oleh orang-orang profesional yang membuat bangsa ini, ya setara lah, sudah tidak kurang dari bangsa yang lain. Ini Pak Fajrin Rajit, Direktur Digital Bisnis Telkom Indonesia, kalau sudah hadir, tapi belum hadir, lihatannya. Beliau Ketua Umum, 4DG, BEMEN. Kemudian, Bapak Dedeng Hidayat, Direktur Management Human Capital Administrasi, PLN Energy Power Indonesia. Belum hadir ya? Belum hadir. Kemudian, Pak Rahmat Sodik, dari Direkturat IT Lembaga Nasional Single Window, Kementerian Keuangan. Sudah hadir? Mungkin masih berjalan ke sini. Baik, selain itu mungkin masih ada beberapa yang belum kita sampaikan, nanti bisa saya sampaikan juga dari beberapa BEMEN yang hadir pada hari ini adalah, yang mendapatkan penghargaan adalah PT. Telkom Indonesia, PT. Pegadian, PT. PLN Indonesia Power, PT. N, PT. Telkom Metra, PT. POS, PT. BPD. Jatim, Lembaga Nasional Single Window, Kementerian Keuangan, PLN Energy Primary Indonesia, MNC Sekuritas, TasPEN, kemudian BIPU Service Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara ada yang mewakili, Bapak? Bang Sumut, Bang Sumut. Mohon berdiri. Ini Bapak dari Medan atau Perwakilan Jakarta, Pak? Perwakilan Jakarta, tapi Bang Sumut ya? Terima kasih gadirannya. Nanti, kalau belum saya sebut, saya sebut. Jadi nanti ini ada, dari berantas abri peraya, coba berdiri Mas Aziz ya. Nah ini batas abri peraya juga masalah IT yang membangun konstruksi sekarang semua pakai 3D, tidak perlu pakai gambar oret-oret lagi, sekarang pakai digital semua. Jadi memang BUMN kita juga, BUMN, BUMD maupun swasta kita sudah maju luar biasa. Kemudian City Link Indonesia sudah hadir, direksinya biasanya hadir. Selamat datang Pak Priyantono Rudito, PhD. Beliau ini mantan direktur dua kali ini, Telkom dan Telkomsel, ini ahlinya ahli. Di depan dong. Jadi nanti beliau akan menyampaikan mengenai banyak digital IT sekarang dan human capital bagaimana transformasinya. Kemudian dari City Link belum, PRUM Jasa Tertan 2 sudah ada yang hadir? Belum, belum, belum ada yang hadir. Kemudian PRUM Peruri sudah ada yang hadir? Peruri, belum. Sarana Multigria, SMF ya berarti, Sarana Multigria Finansial ada yang hadir? Belum, ya. Baik, oh ya tadi Sekretaris dari Sekretariat 4DG yang hadir adalah Pak Yusuf, Sekretariat 4DG. Tadi kalau Pak Ariyadi adalah Sekretariat Central 4DG ya Pak Ariyadi ya, dari kita kerjasama dengan 4DG, Forum Digital Technology. Kemudian Pak Jody juga dari 4DG, Pak Yusuf, dari kerjasama kita high tech ini dengan 4DG, Forum Digital WMN. Kemudian saya terima kasih kepada para Dewan Juri yang selama ini telah ikut, mensukseskan, dan menjadi bagian yang sangat penting dari acara ini. Itu Bapak Dr. Aswin Sasongko berdiri, ya yang tadi sudah di sini. Kemudian Bapak Prof. Haryono Suporno kebetulan mendadak ada tugas yang penting. Tentunya tadi Pak Priyantono Rudito, bagi Vice Chairman Board of Juri. Bapak Dr. Edi Iskandar, mana? Belum ya. Bapak Ariyadi Santo? Belum juga mungkin agak macet-macet. Juga Pak Teguh Wahyono, ini Dewan Juri karena dari 4DG juga dan kebetulan beliau Direktur IT-nya dari Pegadian X-Telekom. Belum hadir ya Pak Teguh? Ibu Beatrik Santi Anugrah, Board of Juri, juga 4DG ya. Pak Wira Perdana, kebetulan sekarang sedang ada urusan lain yang tidak bisa hadir di sini. Baik Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita bisa sampaikan beberapa hal. Yang kita lihat bahwa sekarang ini sudah menuju kepada implementasi yang agak tahap advance setelah 3-4 tahun terakhir ini transformasi digital diadakan di banyak korporasi. Dan ternyata perusahaan-perusahaan yang transformasinya sangat matang, sudah jauh, itu ternyata 70 persen, 80 persennya pegawainya sudah milenial. Jadi ternyata yang kolonial itu sudah enggak bisa Pak Aswin ya, kolonial itu enggak bisa. Ternyata perubahan pun merubah culture, ternyata yang dirubah itu orang-orang yang muda, yang sudah tua-tua kayak kita-kita ini, agak sulit terubah karena agak kaptek-kaptek gitu ya. Culturnya itu beda memang, jadi kita bilang mengubah culture, ya terang aja ini muda di bawah 40 tahun, culture-nya pasti berubah. Yang tua-tua ikut berubah tapi tidak secanggih, se-agile yang muda-muda. Jadi yang sudah 70 persen, 80 persen berubah karyawannya itu seperti BRI, Mandiri, Pegadean, BNI, Telkom tentu saja. PT. POS menuju ke sana, masih 50-60 persen milenialnya, semoga lima tahun lagi sudah milenialnya akan jadi 80 persen. Jadi meng-transformasi itu tidak bisa dipaksakan kepada orang tua yang sudah susah disuruh belajar melihat yang kecil-kecil itu sudah susah. Sehingga kita lihat, kalau kita lihat di sini yang kiri, tadi Pak Aswin mengatakan bahwa sekarang itu yang sudah interconnected dengan IoT, Internet of Things, itu 200 miliar, 200 miliar yang terkoneksi, Pak Aswin. Sebelumnya itu 2020, 2015 masih 15 miliar, Pak Aswin. Jadi lima tahun itu bermutrifikasi 15 ke 200 dalam lima tahun, itu berapa kali lipat ya, 12 kali lipat. Pengguna tadi Pak Aswin ngomong sekarang miliar, 200 miliar ini IoT-nya sudah. Jadi mulai yang tadi Pak Aswin bilang belanja, kunci, segala macam, ini kejadian ada yang di video lucu nih. Karena rumahnya semua IoT, ini orangnya itu sakit IoT, rumahnya kuncinya IoT, begitu dia ke dokter gigi, terus dia pulang ke rumah, dia ngomong kan masih ada susah-susah ngomongnya, turun buka pintu gak bisa-bisa ini, karena recordingnya itu suaranya beda. Dan mukanya agak gini karena agak beda, karena dioperasi lah pengengkak gitu. Terus hujan terus gitu. Akhirnya ditolong tetangganya yang sangat konvensional. Ternyata IoT ini juga membuat, kalau terjadi seperti itu juga rusak juga. Atau mungkin tangan kita pakai ini ya, finger. Begitu finger-nya ini pas kebetulan kena peso gitu ya. Itu mau gini lagi udah gak bisa. Ini kelemahan juga ya, saya gak tahu Pak Ariad ini ahli IT ini ya. Ini gimana nih Pak Pri juga. Begitu finger-nya ini kena peso gitu pas apa atau jatuh, itu gini-gini gak bisa karena udah berbeda. Jadi itu hal-hal yang mungkin juga akan harus dipelajari, saya rasa ada cara lain lah ya, mata atau apa gitu. Jadi kita kalau lihat sekarang bahwa experience kita dengan perubahan yang sangat dahsyat ini, IBM juga udah mengatakan bahwa yang diproduksi tahun-tahun sebelumnya itu sekarang sudah meledak menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan kalau governance dari IT-nya itu atau standar-standar IT-nya gak diperhatikan. Karena itu sekarang di Indonesia ini dianggap, tanda kutip ya, Indonesia ini dianggap negara yang blank spot dalam pertahanan cyber kita. Semua tempat perusahaan atau kementerian sudah dibobol oleh hacker. Mulai telkom, telkom-sel ya, dibobol datanya. Bin di dalam Kemhan, terus Bank BSI, banyak sekali. Ini sekarang pertahanan cyber kita ini agak perlu diperhatikan dengan serius, termasuk KPU kita juga dibobol. Kita lain dibobol, ditaruhnya di Jalibaba lagi di sana. Harusnya taruhnya di Telkom dong tempatnya Pak Peri dong. Masa gak percaya sama Telkom? Telkom kan sudah terpercaya. Bank-bank juga di Telkom, insuransi di Telkom, semua di Telkom. Ini KPU yang cuma data begitu saja yang tidak bertransaksi seperti bank, ditaruhnya di Cina. Jadi mungkin harus ada keberpihahan dalam cyber, cyber data, cyber dokumen, cyber informasi itu harus ada keberpihahan. Oleh karena digital teknologi sekarang ini mudah-mudahan akan membawa dampak yang positif untuk kita tentunya. Di tempat Bapak-Bapak ini perusahaannya sudah ada cyber security-nya yang canggih, mudah-mudahan lebih canggih. Kemudian terima kasih ini semoga nanti kita bisa buka bersama. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Nanti bersama-sama kita ada tajil dan makan, berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Semoga hari ini hari ke-25 kalau salah ya. Itu menunggu layla telkatur mulanya kapan gitu. Kemudian ini termasuk layla telkatur juga gitu. Nanti malam kemudian kita berdoa mendapatkan baruka Allah atas semua kerja keras dan apa yang kita amal ibadah kita selama ini. Dan kita tentunya terima kasih kepada, ini harus disebutkan sponsor apalagi yang paling besar ya. Ada PTN ya, ada PLNI, PLN Energy Premier, POS Indonesia, BIPU, ada PLN Indonesia Power, Telkom, Habib Raya, Bang Jatim, PT. MMI, CityLink, SMF, dan sini. Tentunya terima kasih juga untuk Bank Sumut, Pegadian, Peruri, IDFood, Jasa Tita II, MNC Sekuritas, dan MB Solution. Saya rasa itu yang saya sampaikan, semoga sumbangan kita untuk bangsa ini bahwa kita telah menunjukkan perusahaan-perusahaan kita ini ternyata sudah mampu bersaing dengan global. Dan tentunya orang Indonesia tidak kalah dengan bangsa lain, kita akan menjadi bangsa maju di tahun 2045, katanya, katanya BWC. Tentunya itu merupakan target yang tidak mudah, dan itu bisa terjadi kalau semua korporasi Indonesia ini sudah berevolusi, bertransformasi digital dengan sangat canggih. Tentunya cyber security-nya harus ditingkatkan. Terima kasih, saya rasa itu yang bisa saya mekan. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan, dalam penyambutan ada kekurangan kami dari Panitia. Mohon maaf, satu lagi. Sesuai dengan yang banyak kita permintaan, mungkin dari beberapa pemenang ini, sekitar enam atau tujuh yang bagus-bagus akan kita buat buku manajemen digital technology transformation yang sukses untuk sebagai bahan dari khayalah bahwa Indonesia ini sudah berhasil bertransformasi dan berimpak pada kinerja perusahaan yang jauh lebih bagus dari lima tahun lalu sebelum COVID-19. Jadi nanti mohon izin Bapak-Ibu sekalian kalau ada tim kita yang mohon bisa nanti perusahaannya ikut dituliskan dalam buku. Ini legacy kita semua, legacy bangsa ini. Apa yang Bapak lakukan menjadi legacy dari bangsa yang bisa dibaca oleh adik kita, anak kita, mungkin cucu kita, bahwa kita telah melakukan transformasi yang sangat fundamental dalam membangun bangsa ini dari transformasi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.